Pemirsa usai bebas Peggy Setiawan berkumpul dengan sanak saudara di rumah singgah di kota Bandung, Jawa Barat. Pemirsa ini Peggy akhirnya dapat menghirup udara bebas setelah ditahan selama 49 hari di tanam polda, Jawa Barat. Ya Pemirsa, rona bahagia terpancar dari wajah Peggy Setiawan pasca pengadilan negeri Bandung mengabulkan gugatan pera-peradilan. Di hari pertamanya bebas dari rumah tahanan polda, Jawa Barat, Peggy langsung berkumpul dengan sanak saudaranya di rumah singgah di jalan Sabang, kota Bandung. Peggy bercerita kepada keluarganya bagaimana ia menjalani masa tahanan selama 49 hari. Peggy mengaku menerima perlakuan baik dari tahanan lain. Dan saat ini Peggy menunggu untuk kembali ke kampung halamannya di Cerebon, Jawa Barat. Hai guys, ini ngopi. Dan Pemerintah, satu hari usai dibebaskan Peggy Setiawan, mantan tersangka pembunuhan Vina, berbagi cerita pengalamannya selama berada di tahanan. Berikut kami sampaikan petika wawancara Peggy secara eksklusif bersama Ayus beberapa saat yang lalu. Dari awal, sejak saya pertama ditangkap, saya selalu optimis. Bahkan saya 100% optimis bahwa saya akan bebas karena saya merasa diri saya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan kejahatan yang sekejam itu. Untuk kegiatan saya di dalam, untuk kegiatan saya di dalam, Alhamdulillah kegiatan saya di dalam itu sangat-sangat luar biasa. Jadi di dalam itu seperti tempat untuk memperbaiki diri. Jadi di dalam kita saling kompak satu sama lain, sesama tahanan, sesama penjaga. Kita harus saling menjaga, saling menghormati. Jadi semua itu saling menjaga dan menguatkan. Tidak ada sama sekali pekerasan, tidak ada sama sekali intimidasi, tidak ada sama sekali. Di dalam sangat harmonis, di dalam sangat kompak, dan di dalam sangat saling mendukung satu sama lain. Perlakuan dari pihak kepolisian, ya itu Alhamdulillah waktu saya ditahanan, khusus nih, khusus buat ditahanan, para penjaga yang pawas, terus tim-tim pawasnya, itu sangat baik, sangat ramah. Terus mereka sangat, selalu mengingatkan saya untuk selalu ibadah, untuk bisa lebih dekat lagi sama yang di atas. Berikut juga sama buat yang lain, tahanan yang lain. Mereka selalu mengingatkan tentang agama, tentang ibadah, dan tentang saling menjaga kurukunan satu sama lain. Oh iya, waktu penangkapan itu, saya ini sedang mengantarkan anak sekolah yang bekas bos saya itu. Jadi saya menjemput, menjemput beliau, terus setelah jemput itu, saya langsung dianterkan ke rumah neneknya. Setelah diantarkan ke rumah neneknya, beberapa saat kemudian itu, saya berbincang dengan pihak keluarga yang ada di rumah itu, lalu ya kemudian saya ambil air wudhu, langsung ditangkap. Iya, kalau dari sisi hukumnya ya, pembelaannya gitu, minta 175 juta ganti rugi gitu. Karena kan PG juga udah ngeluarin tenaga, trauma juga, terus juga betul tumpuan hidup keluarga juga. Tadi kita lihat ya, sudah lega setampaknya PG Setiawan ini, sudah bisa berkumpul bersama keluarga, dan entah mungkin nanti akan kembali kehidupan normal seperti apa ya.